Polda Banten berhasil membongkar praktik prostitusi online berkedok panti pijat separah hayu di Rukomardigres Citraraya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tanggerang Kabit Humas Polda Banten, Kombes Polsinto Silitonga mengungkap bahwa usaha panti pijat separah hayu sudah berjalan selama 2 bulan lebih dengan mempekerjakan 9 terapis perempuan dengan rata-rata usia 22 tahun Hal itu disampaikannya dalam press conference di Mopolda Banten, Kota Serang, Kamis 16 Juni 2022 Diketahui bahwa bisnis prostitusi online di deskripsi Polda Banten telah menetapkan 2 orang tersangka kemudian melakukan penahanan yang juga mempekerjakan 9 terapis yang rata-rata wanita berusia muda umur sekitar 25 tahun Sementara, Kasub Ditsi berpolda Banten, Kompol Wendy Adrianto menjelaskan dalam satu malam, Pati Pijat bisa melayani 10 hingga 12 pelanggan dengan jam operasional dari sore hingga jam 3 pagi Atas peristiwa ini, Polda Banten telah menahan 2 orang tersangka yaitu Nada yang berperan sebagai operator dan menerima dana dari setiap transaksi dan HG alias Ompong sebagai pemilik tempat usaha Jurnalis Sultan TV, Lesius Mala dari Serang memberitakan